Pelni Palu Kepala cabang Pelni Kota Palu, Beni Baskoro yang ditemui tim Liputan Radar TV Palu pada Senin pagi di kantornya mengatakan hingga saat ini belum terjadi peningkatan yang signifikan untuk pemerangkatan mudik lebaran tahun ini Menurut Beni, salah satu penyebabnya adalah masyarakat yang lebih banyak memilih menggunakan pesawat saat mudik, serta meningkatnya perekonomian masyarakat Kota Palu Pemerangkatan terakhir sebelum memasuki perayaan Idul Fitri dengan kapal Pelni sendiri akan dilakukan pada tanggal 16 Juni dengan rute Kota Palu, Balikpapan dan Surabaya Kapal laut yang ada di Pelni sendiri berjumlah dua armada yang masih beroperasi Pertama juga sudah pertemuan ekonomi masyarakat Kalu juga tinggi, kedua bandara juga ada fasilitas bandara, penerbangan sudah bagus, jadi mungkin beralih secara langsung mungkin perekonomian dari segi waktu mungkin bisa beralih ke pesananya kalau pelni sendiri kalau untuk pemerangkatan kapal itu dalam sebulannya itu berapa kali biasanya? sebulan rendahnya pemerangkatan melalui jalur laut ini sendiri juga terjadi pada Ramadan tahun lalu Darmawan Adar TV Palu